Kenapa ya ada pedagang yang datang ke Dukun pulang dari Dukun laris? Tapi ada pedagang yang soli, dia tidak mau datang ke Dukun menjaga dagangannya dengan taat dan tidak mau nyentuh yang haram. Tapi dagangannya tidak ragu. Jualan bakso rugi. Jualan habutus saudak runtuh. Jualan buku kena hujan. Pokoknya tidak bakat saja kalau kemudian dagang. Tapi kenapa yang datang ke Dukun itu malah laris ketika pulang? Bukan karena Allah itu ridho sama yang datang ke Dukun. Allah menjelaskan tadi loh, surat ala 64 tadi loh. Karena kami dapat tidak lupa, kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka itu. Itulah pertanyaan, itulah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz saya melihat ada karyawan yang culas tapi kemudian karirnya tinggi. Ada karyawan yang jujur kok lambat sekali. Nah ini jawabannya di dalam surat ala 64 itu. Ini pula menjadi jawaban dari kita. Kenapa ya Ustadz ada perempuan menampakkan lekuk auratnya sampai kelihatan semuanya. Diburu sama laki-laki dan dicari itu nomor WA-nya. Tapi ada perempuan yang menutup auratnya malah kemudian tidak diperdulikan dan tidak diruakan manusia. Apakah karena Allah rindu? Apakah karena Allah rindu kepada yang pertama? Tidak. Karena ini jawabannya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita sudah mengerti tentang arti dunia. Bahwasannya tidak ada yang istimewa dari arti dunia itu. Makanya Masya Allah tidak perlu kita menisbarkan kebahagiaan kita di hadapan Allah itu dengan dunia. Makanya kehidupan dunia itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya lumrah. Allah menetapkan takdirnya dunia dalam kehidupan kita karena takdirnya. Dan Allah tidak pernah membagikan dunia itu karena iman. Kalau Allah itu membagikan karena iman, Masya Allah. Orang kafir itu tidak ada yang kaya karena tidak ada di antara mereka yang beriman. Jadi kalau ada di antara antum ada orang soli kemudian dia kaya, memang ada orang yang soli yang dikayakan oleh Allah. Tapi banyak pula orang yang soli tetapi dimiskinkan oleh Allah. Mana dalilnya Ustadz? Rasulnya ngomong. Mana dalilnya? Rasul kemudian berkata, An-Nasuh Ar-Ba'atun. Manusia itu terbagi menjadi empat. Satu, Muwasaun lahufi dunia, muwasaun lahufi akhiratihi. Ada yang gampang urusan dunianya, Gampang pula urusan akhiratnya. Ada yang kedua, Muwasaun lahufi dunia, mafturun lahufi akhiratihi. Gampang dunianya, sempit akhiratnya. Gampang banget dunianya, urusan akhiratnya berantakan nanti. Ada yang ketiga, kata Rasulullah. Mafturun lahufi dunia, Sempit dunianya. Muwasaun lahufi akhiratihi. Papang dunia akhiratnya. Pokoknya kalau dunia itu gagal terus. Antum menang, lihat enggak ada teman Antum? Solih banget, alim banget. Tapi sekalinya dia bisnis itu rugi. Terus, Sampai kadang-kadang kita temunya itu mikir, Kamu itu, ya Allah. Dosanya apa sih? Padahal kemudian dia itu disempetkan bukan karena mungkin dosa. Karena memang sudah takdirnya segitu. Ya, ada yang sempit dunianya. Kemudian, Urusan akhiratnya gampang. Ada yang keempat, Mafturun lahufi dunia, mafturun lahufi akhiratihi. Sempit dunianya, sempit akhiratnya. Kalau kata orang Betawi, Sudah miskin belagu. Nah ini yang keempat. Tapi disitulah kita akhirnya memahami, Itulah dunia. Makanya dengan kita memahami ini, Akan menjadikan kita mikir terus. Akhir, hati-hati. Dunia ini cepat. Hati-hati. Dunia itu hina. Jangan sampai diuber, sampai merelakan, Dan kemudian menggadikan akhirat kita. Ingat, dunia itu kemudian tempatnya terbatas. Makanya ketika kita membayangkan dunia, Jangan membayangkan kebahagiaan maksimal. Maaf, karena kita di dunia, Dan dunia itu tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu tidak menjanjikan pemandangan yang indah. Makanya melihat matahari di puncak gunung, Sama melihat matahari di Bekasi. Beda atau tidak? Beda. Di wajah gunung itu melihat matahari itu nemet. Masya Allah. Namanya dinamakan sunrise. Tapi kalau di Bekasi, Antum bilang enggak melihat sunrise. Tidak ada. Kenapa? Tempatnya rendah. Dan itulah dunia. Kemudian. Lagat. Terima kasih sudah menonton. Masya Allah. Saya dah HOLIDO. kind. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.